Kalau kita sudah ragu, kita berpikir, ah betul gak ini ya, betul gak? Keragu-raguan itu muncul, ada bibit yang bisa masuk kepada kita, apalagi keraguan itu didasarkan pada sesuatu yang tidak benar. Kalau kita ragu-ragu untuk mencari kebenaran, malah itu bagus. Karena saudara bertanya, bener gak itu? Lalu saudara pelajari, keraguan-raguan saudara jawab, maka saudara akan menjadi lebih kuat. Tapi kalau keraguan-raguan yang sudah mulai tidak mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu keliru, keraguan-raguan itu yang berbahaya. Dan setan mau bangkitkan cara itu, supaya saudara-saudara ragu dengan Tuhan. Coba saudara belajar Alkitab, selalu dia memunculkan pertanyaan supaya kita meragukan Tuhan. Makanya tidak heran, sekarang ini orang sudah mulai meragukan bahwa roh kudus bukan Tuhan. Iya kan? Mereka ragukan. Siapa yang menanamkan bibit ini? Setan. Karena setan kenal siapa Tuhan. Nanti kita belajar di sini. Baik. Siapakah manusia sehingga engkau apa? Yang dia bicara ini, manusia ini siapa? Adam. Adam. Siapakah manusia sehingga engkau memperhatikan dia? Coba saudara perhatikan ayat ini, katakan. Tuhan mengangkat manusia menjadi apa di sini? Perhatikan ya. Dia ciptakan manusia, lalu dia angkat menjadi apa manusia? Apa? Sehingga engkau, apakah engkau mengenang? Namun engkau telah membuatnya hampir sama. Kalau dalam bahasa itu lebih rendah dari malaikat. Dalam bahasa Inggris itu lebih rendah dari malaikat. Engkau menciptakannya lebih rendah dari malaikat. Makanya saya sudah singgung tadi. Satu saat saudara akan sama dengan malaikat. Bukan lebih rendah. Bagaimana caranya? Ini menarik ya? Nah, kita lanjutkan kita punya. Ini menarik sekali sudah. Tuhan, dia menciptakan ada, menciptakan manusia sebagai apa? Coba saudara perhatikan di sini. Dia mengutip berkuasa atas buatan tanganmu. Apa dia berkuasa? Coba perhatikan. Kambing domba lembu sekalian. Itu terdapat di mana itu? Kambing lembu domba tinggal di mana dia? Darat, udara atau laut? Darat. Coba saudara perhatikan. Berikut. Burung-burung di udara. Di mana itu? Udara. Lalu ikan-ikan. Di mana? Artinya Tuhan mengangkat Adam menjadi penguasa atas apa? Puming ini. Oke? Tuhan angkatnya jadi penguasa. Penguasa. Kalau dalam bahasa Inggris menyebutkan engkau telah mengatir sebagai king. Kalau dia king artinya apa? Raja. Raja itu apa? Oh tidak terdengar. Yang belakang. Makanya masuk ke dalam katanya. Tadi sudah berpaksa masuk ke dalam. Betul? Oh ada anak. Kecuali yang ada anak. Berarti semua yang di belakang itu yang punya anak. Yang tidak punya anak segera masuk ke dalam. Karena saya kadang-kadang pakai ini gugup. Jadi hilang. Konsentrasi pakai ini. Oke. Jadi Tuhan angkat Adam jadi apa? King. Atau ruler. Atas apa sudah? Atas bumi ini. Bumi itu termasuk udara-udara. Darat laut. Makanya dia mengangkatnya penguasa ya. Ikan-ikan. Binatang-binatang. Itu tandanya. Buni kita ini. Nah sekarang. Yang ditutup dari Tuhan. Bagi seorang king. Atau ruler. Atau penguasa. Adalah ketaatan kepada hukum. Tanpa cacau. Taat kepada hukum. Itulah sebabnya Tuhan. Kasih kepada Adam dan Hawa. Aturan. Supaya mereka taat kepada hukum. Sebab ketaatan kepada hukum. Itu mempertahankan dirinya sebagai ruler. Kalau tidak. Kalau tidak. Maka. Jabatannya sebagai penguasa. Akan dengan sendirinya. Jatuh ke tangan yang lain. Sekarang mari kita lihat. Karena Adam dan Adam itu diangkat sebagai ruler. Dan yang ditutup dari seorang penguasa itu adalah ketaatan. Secara total kepada Tuhan. Tetapi dibuktikan Adam melakukan apa? Melakukan dosa. Artinya dosa itu adalah pelanggaran kepada hukum. Sekarang bagaimana statusnya? Kalau dia tadi adalah penguasa. Ruler. King. Lalu kemudian dia berbuat dosa. Sekarang statusnya jadi apa? Apa? Jadi apa? Jadi muda. Berarti kalau dia jadi muda. Ada yang menguasai dia. Ya kan? Pertanyaan. Siapa yang menguasai dia? Iblis. Nah ini kan padahal begini sudah-sudah. Mari kita buka Alkitab. Harus baca Alkitab. Jangan cuma karang-karang ya. Kita buka Alkitab kita. Pada waktu Yesus digoda. Lukas fasal berapa? Empat. Mari kita buka. Lukas fasal empat. Aduh, susah sekali. Jadi kita beri korang-korangnya. Susah ya? Berarti. Lukas fasal empat. Sudah dapat? Mulai at berapa ini? Makanya semua pegang. Ini maksudnya kenapa saya jarang pakai laptop. Supaya semua pegang Alkitab. Karena apa sudah-sudah? Saya sendiri menyadari. Tidak dari saya. Kalau tidak pegang Alkitab rasanya layak. Yuk Pak Gita. Tapi kalau pegang Alkitab, sudara beda. Sudara boleh pegang sudara punya handphone? Boleh. Tidak salah sudara pegang. Tapi sudara akan rasa beda sekali. Sudara pegang handphone dengan pegang Alkitab. Beda rasa. Sudara bisa rasa sekali. Coba kita pegang Alkitab. Dengan sudara pegang handphone beda. Makanya kita pegang Alkitab. Oke. Sudara sudah dapat? Ayatnya yang keberapa? Ayat 4 ya? 3 ya? Ya. Lukas pasal 4 tadi. Oke. Kita mulai ayatnya yang ketiga aja. Lalu berkata oleh Yesus kepadanya. Jika Tuhan yang dihala, suruhlah latihan jadi roti. Ya. Terus. Jawab Yesus kepadanya. Ada penulis manusia sedu bukan dari roti. Terus lagi. Lalu. Sekarang sampai disitu dulu. Kenapa Iblis berani mengatakan? Apa dia tidak tahu Yesus itu anak Allah? Nanti sebentar dia tahu sekali. Apa dia bilang? Semuanya itu... Ya. Sumpahnya lebih enak. Ada catatan saya hilang. Bahaya kalau hilang. Bisa saya bawa dua kirim baru. Semuanya itu akan kuburikan kepadamu. Pertanyaan. Kalau saudara berani katakan semuanya ini akan kuburikan kepadamu, artinya saudara sebagai apa? Memilih. Yang semua kamu lihat saya berikan. Masa bukan milik saudara-saudaramu berikan. Sekarang pertanyaan kenapa berani saya ternyata kan begitu? Semua milik yang kamu lihat akan aku berikan kepadamu. Akhir berikut. Coba baca begitu. Terus. Kenapa? Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Sekarang dia bilang, karena semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Siapa yang diserahkan? Adam. Karena Adam melakukan dosa, dia langgan hukum Allah, maka dengan demikian kekuasaannya hilang kepada orang, kepada siapa yang mengalahkan dia. Siapa yang mengalahkan dia? Setah. Tidak heran. Terlalu miring ya. Ini yang terlalu miring. Supaya Alkitab bisa diletakkan. Oke. Boleh turun sedikit lagi? Terima kasih banyak. Atas kebaikanan pengetahuan dari Pak Ketua. Ini juga perlu pengetahuan. Oke. Jadi kenapa diberani dikatakan begitu? Karena dia kalau mengalahkan penguasa, maka yang mengalahkan penguasa menjadi penguasa. Jadi setan mengalahkan manusia, maka sekarang manusia itu berada di bawah kekuasaan. Makanya pada waktu setan mengalahkan Yesus, dia mengatakan, Semua akan aku berikan kepadamu, karena ini yang aku berikan kepada Tuhan diserahkan kepadamu. Siapa yang diserahkan? Siapa yang berkuasa, dia mengalahkan, sekarang dia jadi penguasa. Sudah jadi penguasa. Oke, ada pertanyaan. Boleh langsung? Ini pertanyaan yang menurut ini. Ya. Ayat berapa? Ayat 6. Ayat 6, oke. Ada yang punya Alkitab Bahasa Inggris? Ayat 5. Ayat 5. Bagaimana pertanyaan kepadanya semua kerajaan dunia? Ya. Nah pertanyaannya, apakah bumi ini jahatkan atau mulai? Itu pertanyaannya. Kan kalau di dalam Alkitab sudah disebutkan ya. Bumi kita ini apa? Tapi seluruh kerajaan dunia, seluruh kerajaan dunia. Maksudnya seluruh kerajaan dunia, yang dia pertunjukkan kepada Yesus, dan yang dilihat oleh Yesus. Dan disebut kerajaan. Jadi dunia kita ini itu gak adalah kerajaan apa? Kerajaan dunia. Di dalamnya berisi banyak kerajaan-kerajaan yang bergantikan. Makanya semua tuan akan kasih. Artinya seisi tuan akan kasih kepada Allah. Seisi dunia. Kalau dia apa? Menyumbah. Gitu kan Bapak Maksud. Baik. Sekarang kita teruskan. Oleh karena sekarang setan telah menjadi penguasa. Dan oleh karena Adam telah melanggar hukum Allah, dia tidak lagi bisa menjadi penguasa. Pertanyaan. Dapatkah sesuatu yang telah hilang itu bisa dibeli kembali? Bisa ditebus kembali? Bisa? Jadi dengan kata lain, Adam sudah kehilangan dunia ini. Pertanyaan. Apakah dunia ini bisa ditebus kembali? Untuk kembali menjadi milik. Bisa? Bisa gak? Dan dimana kita tahu? Harus ada dari Alkitab, Sudara. Karena semuanya bersumpah dari Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita, Sudara. Dalam imamat fasanya yang ke-25, ayatnya yang ke-25. Imamat ke-25, ayatnya yang ke-25. Di Israel, Sudara, ada budaya, budaya menemus. Budaya menemus. Setiap orang itu mendapatkan wilayah kekuasaan. Kalau dia mendapatkan wilayah kekuasaannya, maka dia menjadi ruler atas wilayah itu. Tetapi ada kondisi tertentu, dimana dia jatuh miskin, lalu kemudian dia jual tanahnya, kepada orang lain. Kalau dia jual tanahnya kepada orang lain, berarti dia tidak lagi menjadi penguasa atas tanah itu. Tetapi, bisakah yang membelinya kembali? Bisa. Ada aturannya. Oke. Coba kita baca, ayat 25. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang melihat menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya. Siapa yang, jadi bolehkah membeli kembali? Kata Ridih, ini datang dari sini. Ridih artinya, kita membayar sejumlah uang untuk membeli kembali. Sekarang, siapa yang boleh membelinya? Saudaranya. Berarti yang tidak ada hubungan saudara, tidak bisa membeli kembali. Ini peraturan yang terjadi di kalangan Israel. Yang berikut, sekarang ada orang yang sendiri, dia menjual dirinya sendiri. Apa boleh dia tebus kembali? Kita lihat, ayat 27-49. Bolehkah tebus kembali? 47. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antara mutua menjadi mampu, sedangkan saudara yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antara mutu, atau kepada seorang yang berasal dari kampungan asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhargi tebus. Yakni, seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menembus dia. Atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang berabat yang terdekat dari kaumnya. Atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menembus dirinya. Jadi saudara lihat, ada peraturan bahwa kalau sudah menjual, kita bisa membelinya. Kalau kita mampu, saya bisa membelinya. Tapi kalau tidak, siapa yang harus membeli? yang membeli adalah omnya, adiknya, pokoknya keluarganya. Harus membeli. Yang menjadi persoalan, dapatkah Adam membeli kembali, atau membayar kembali, apa yang telah dia jual dalam kepuasan setan? Bisa? Kenapa tidak bisa? Apakah ada selain Adam yang bisa membeli? Ada. Siapa? Yesus. Ya kan kita harus ikut aturan ini. Yesus sebagai apa bisa menembus? Sebab ingat, Yesus itu kan punya dua. Dia sebagai Allah dan juga sebagai apa? Manusia. Sekarang bagaimana caranya? Betul, Yesus bisa menembus, tapi bagaimana caranya? Kalau Yesus bisa menembus, maka dia harus menjadi keluarga. Kalau bukan keluarga, tidak bisa menembus. Kalau dia sebagai Allah, apakah dia keluarga kita? Bukan. Dia adalah keluarga ke Allah. Apa yang Yesus ambil? Boleh mungkin bahasa hari-hari, dia bicara kepada malaikat-malaikatnya, saya akan turun ke dunia, selama tiga tahun setengah, saya akan membeli kembali kekuasaan dari siapa? Dari siapa? Itulah sebabnya alasan kenapa Yesus dia menjermah jadi manusia. Karena dia menjermah menjadi manusia, dia lahir dari keturunan siapa? Dia lahir, maka dia sebut Yesus anak daun. Bahkan dia sebut Yesus itu keturunan Abraham. Bagaimana kita bisa tahu? Dia ada sebelum Abraham, tapi dia bilang adalah anak Abraham. Dari mana kita tahu? Dia adalah hadir sebelum Abraham sebagai Allah, tapi dia adalah keturunan Abraham sebagai apa? Sebagai manusia. Nah, kayak sekarang. Karena dia telah menjadi manusia, sudah menjadi saudara kita, menjadi keluarga kita, pertanyaannya, bolehkah dia menembus yang sudah hilang dari Adam? Boleh. Kenapa kita tidak bisa? Ayo. Kenapa keturunan anda tidak bisa? Roma 3 ayat 23. Apa pun tidak? Karena semua saudara berdosa telah kehilangan. Kemudian tidak ada satupun yang satu membeli kembali karena semua telah menjadi apa? Menjadi hampa dosa. Saudara dan saya hampa dosa. Tidak mungkin kembali kembali. Maka Yesus, dia menjelma jadi manusia, lahir dari seorang perempuan, oleh roh kudus, dia jadi manusia, maka tepat lahirnya ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 apa? Apa bunyinya? Eh? Eh, kita sudah hampa itu apa bunyinya? Firman itu telah menjadi manusia dan hiham. Gimana? Sudah jadi manusia. Sudah jadi saudara. Maka dia disebutkan, dia adalah saudara-saudara kita. Turut merasakan, karena dia juga telah menjadi manusia. Sekarang, dia bisa menembus. Jadi sudah, konsep penembusan yang dipakai oleh Alkitab, eh, dipakai oleh Tuhan, itu ada di mana? Di dalam Alkitab. Tidak sembarakan, sudah-sudah. Semakin kita belajar, semakin kita lihat, semua yang Tuhan bicarakan, konsep-konsepnya, semua ada di sini. Oke. Nah, sekarang, karena dia telah menjelamah menjadi manusia, paling kurang ada dua hal yang dilakukan. Ingat, kenapa Adam Jawa, yang ditutup dari seorang penguasa, adalah ketaatan kepada hukumah. Hukum Allah secara mutlak. Berarti, kalau yang mau datang ini, Yesus yang mau datang, maka dia harus taat, secara mutlak, terhadap Bapak. Makanya, Yesus datang dengan Bapak. Satu, apa dia datang? Untuk memberikan contoh, ketaatan kepada hukum. Itu yang berlaku. Kedua, untuk mati bagi siapa? Bagi-bagi. Kenapa harus mati bagi manusia? Karena hanya dengan cara itu, hanya dengan cara itu, Yesus bisa menyelamatkan kita. Di ruang itu tidak bisa. Dengan kata lain, upaya satu-satunya, untuk menyelamatkan kita, adalah, dia harus mati, karena hukum itu, tidak bisa di ruang. Hukum mengatakan, orang yang mati, orang yang melanggar hukum, harus apa? Harus mati. Bagaimana supaya dia tidak bisa mengalami dia? maka, Yesus yang harus mati, untuk mengatakan bahwa hukum itu, tidak bisa di ruang. Makanya dia mati, untuk menggantikan kita. Konsep ini, dia datang untuk menyatakannya. Sekarang, setan, apakah dia senang, Yesus datang? Senang? Apakah Yesus tahu rencana? Apakah setan tahu rencana Yesus? Tahu? Tahu? Tahu tidak? Tahu. Tahu dan tidak kita baca alkitab, apakah kita jawab, keuntungan, semua dan jawab kita. Mari kita buka alkitab kita. Kita buka, di dalam matiwus kemarcus satu, ayatnya yang ke-23 dan ke-24. Matius satu. Ayat ke-23 dan ke-24. Bagaimana? Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang berhasilkan kewan jahat. Orang itu berteriak. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang nasihat? Oke. Apa urusanmu, hai Yesus orang nasihat? Terus? Engkau datang untuk menginasakan kami? Jadi, saya kan tahu gak, apa tujuan Yesus? Tahu. Apa tujuan Yesus sekarang? Untuk menalahkan dia, yang sudah menalahkan siapa? Ada. Hanya dengan cara menalahkan dia, maka, hak, bisa, dipulihkan kembali. Maka yang menjadi penguasa dunia ini, adalah dia. Jadi caranya harus, harus hancurkan siapa? Hebat juga ini, ini ya, kalau setan hancurkan Adam, maka Yesus juga datang, hancurkan siapa? Seperti ada balas-membalasnya, menarik sekali. Tapi dikatakan di sini, terus, aku tahu siapa engkau. Ah. Pertanyaan, setan tahu siapa Yesus? Tahu. Dia tahu. Dia tahu Yesus datang, untuk menhancurkan siapa? menghancurkan dia. Tertanyaan. Sekarang kalau, panjenengah. He? Panjenengah. Panjenengah. Tahu, bahwa saya, akan menghancurkan jenengah. Hebat juga. Jadi menurut dia, dia hancurkan saya dulu. Betul itu. kalau saya tahu dari mana? He? Kalau datang mau manjurkan dia, dari siapa? Alkitab yang bilang. Eh, kan saya nggak berbincang sama saya. Alkitab yang bilang. Wah, Alkitab yang bilang ini. Apa? Apa? baca 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 saya mau tamat kurang ini baca 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 jadi dia tau gak? tapi terus bacanya apa ini? ada tulis kaya ini baca baca jelas makanya mesti baca baca mesti baca 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 itu engkau datang hendak membinasakan aku tau siapa engkau ini siapa tau jangan lupa siapa itu siapa? nah ini kan jadi dia tau siapa ini mungkin dari sana ya aduh bagaimana ini dia tau pasti sudah hebat sekali nanti kalo pertanyaan lain-lain yang membingungkan baca jelas-jelas jadi menurut Alkitab dia tau yang kasih tau ini Alkitab siapa? Tuhan yang kasih tau ini inspirasi pasti 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 dia tau sendiri pasti dia tau sendiri karena dia bisa dia tau dia tau Yesus dari sana dia tau di mana saudara-saudara kalau kalau dia tau Yesus kenapa Tuhan yang harus mati di pisahnya makanya teruskan dulu pelajaran ini disitu saudara-saudara kalau pelajar kita penasaran nanti jawabnya kalau saya teruskan ini belum terus ini ada disitu saudara-saudara tadi saya tanya kepada jenengan ini kalau sudah tau saya yang mencelaka akan membunuh engkau kira-kira yang kau lakukan apa? bunuh duluan betul saudara-saudara karena setan tau bahwa Yesus sudah akan gendak menghancurkan dia maka dia lakukan ini cara Yesus dapat menghancurkan setan dengan cara bagaimana? ingat tadi dia harus mati di saling jadi setan cari bagaimana supaya setan hancur bagaimana supaya dia tidak mati di mana? di saling setan perusahaan dengan sebuah tenaga supaya Yesus jangan mati di saling karena kalau dia mati di saling dia kalah maka yang setan buat paling kurang ada empat hal supaya Yesus jangan sampai mati di saling karena kalau mati di saling setan kalah pertama setan berusaha membunuh dia sebelum dia di saling karena kalau dia mati sebelum di saling sia-sia kita karena cara dia menyelamatkan kita dan menegus dunia ini cuma dengan satu cara dia mati di saling kenapa? karena itu diajarkan di dalam Alkitab ajarannya dimana saudara? saudara temukan ajaran ajarannya yang diajarkan oleh gereja keabah itu ajaran keabah itu menuntut apa? ketaatan kepada hukum dan kematian makanya ada domba domba itu ramah siapa? Yesus sekarang pertanyaan kalau sudah diajarkan kepada orang Israel bahwa domba itu harus mati lalu Yesus tidak mati bener gak idea kita? tidak bener sobek saja kan? betul? jadi saudara setan tahu persis cara Yesus menghancurkan dia adalah dengan dia mati dimana? misalnya sebagai persembahan yang tak bercacau catat baik tidak bercacau ada bercacau dia tidak bercacau sehingga dia payah untuk jadi penembus karena tidak bercacau tidak ada dosa dan tidak pernah berbuat dosa nah sekarang yang pertama yang dia pakai adalah dia berusaha membunuh Yesus dari mana kita tahu? wakil fasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-3 dan ke-4 bilang apa saudara? banyak waktu panjang waktu wanita itu melahirkan anak itu siapa yang mau telahnya? siapa? eh? bercacau yang lahir saudara? yang sebarang ini cumul saudara ada yang bisa marah karena ada yang bilang maka naiklah marah si naga marah lah si naga padahal maksudnya naga bukan si naga naga hati-hati kita bercacau tetap bisa bisa orang lain mana sudah saudara coba dan naga itu berkini pada depan perempuan yang tidak terlahirkan itu untuk menelan anaknya segera setelah perempuan itu melahirkan oke segera setelah perempuan itu melahirkan siapa yang mau membunuh perempuan itu? siapa ya? naga kisah apa ya? setan menggerakkan siapa yang mau membunuh Yesus dengan perintahkan semua anak dibunuh? Herodes itu kan kita punya interpretasi ini jadi setan sedang berpasang bayi sudah mau dibunuh oleh siapa? setan kenapa? setan baru kamu tidak kalau tidak dibunuh sampai dia kesalit mati disalit hancurlah gua kata setan gua hancur nih jadi saya bunuh saja dia pada waktu mau melahirkan tapi Tuhan menyelamatkan gini kan? nah sekarang berhasil gak? membunuh dan banyak ceritra di dalam Alkitab Yesus mau dibunuh oleh orang tapi dia diselamatkan pasti ingat? banyak ceritra saudara cara setan saya bunuh-bunuh sebelum dia disalit supaya dia tidak sanggup menembus dunia yang telah aku kuasa oke itu cara yang pertama cara yang kedua yang dia tepuk adalah cara yang kedua dia coba men infeksi Yesus dengan dosa ah dia infeksi dulu siapa tau mau dia kasih virus kuasa kepada Yesus kalau Yesus bisa kena virus dia tidak akan mati dimana bisa kena cari dia berusaha supaya Yesus berbuat dosa dengan berbati hujan dan dimana kita tau ya itu ujian satu yang kita sudah baca tadi jikalau engkau anak Allah jadikanlah batu ini menjadilah roti bisa gak? bisa bisa jangan kan dia bilang batu jadi roti dia bilang hey set up jadilah roti ya bisa gak bisa bisa semua bisa apa yang dia ini apa yang tidak bisa begitu bang semua bisa dari yang tidak ada menjadi ada kalau kita kan sekarang sudah himat puji-puji wah saya bisa beri karena sudah ada orang saudara bikin lagi bisa gak saudara yang bilang saya dari tidak ada saya bisa diginara boleh? gak ada orang yang bisa setan pun tidak bisa hanya siapa yang bisa hanya Tuhan yang bisa jadi kalau cuma setan hmm jadilah roti kau setan habis juga dimakan juga si setan sama Yesus kalau udah menjadi roti nah saudara sebab kamu tidak ikut begitu kalah siapa? kalah Tuhan kalah Yesus dan Yesus tidak bisa menyelamatkan kita karena dia tidak mati dimana? tidak mati di sana dia tidak bisa membuat dosa dan tidak pernah dia membuat dosa sama sekali sama sekali tidak kita boleh baca dia menghidupkan kehidupannya apa? yang kudus berbeda dengan Adam kan? makanya dia harus menghidupkan kehidupan yang yang kudus dia dapat banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan dia tidak tidak berbuat dosa 1 Yohanes 3 ayat 5 1 Ketus 2 ayat 21 sampai 22 tidak pernah ia berbuat dosa tidak ada dosa daripadanya nah setan udah bisa atau setan berhenti nah ini mungkin kita belajar dari setan dia tidak akan pernah berhenti sebelum berhasil kalau kita baru satu kali sudah berhenti pelajar sedikit dari dia yaitu semangatnya padahal semangatnya semangat buru kan? kita semangat yang baik nah sekarang kita lihat yang ketiga yang ketiga adalah setan berusaha menarikan menarikan Yesus supaya jangan mati dimana? misalnya alihkan bagaimana cara menarikannya? oh banyak cara mari kita lihat salah satu cara setan gunakan supaya maksud setan begini kenapa ini Yesus kau harus susah susah tidak perlu susah susah ada cara yang lebih gampang tanpa harus melalui penderitaan gampang sekali caranya apa? gue godaan setan cuma begini kok susah atau gak? kenapa gak? cara itu juga saya akan pakai buat kita sekarang kenapa susah susah langsung masa anda melanggar sahabat kok keberatan anda kerja sahabat kok masa keberatan yang penting yuk biar cuma lihat tanda-tanda gak apa-apa tekan saja dia kan gitu kan sekarang sudah ada kelihatan cara dia pakai kepada Yesus seperti itu maka yang susah-susah yuk kan perlu mobil sampe yang perlu mobil oh perlu gampang tahanlah perpuluhannya supaya kau bisa dapat apa mobil kan gampang gak susah gampang sekali kita begitu tahan dapatlah jadah mobil kan padahal Tuhan bilang kembalikan kepada Allah masa itu jadi Tuhan yang dikatakan di setan punya cara luar biasa menggampangkan sesuatu termasuk melanggar itu gak apa-apa jadi setan mau berusaha supaya kalau boleh Yesus ngapain dia harus menderita disana lebih baik apa cepat aja sedikit sudah peres semua cerita cerita yang lain mencatat dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-20 cerita yang apa itu Yohanes pasal ke-12 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24 ada yang sudah dapat sudah sudah apa di antara mereka yang berantakan beribadah pada hati raja itu terdapat beberapa orang Yunani orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea lalu berkata kepadamu Tua kau ingin bertemu dengan Yesus Filipus pergi memberitakan kepada Andreas Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus tetapi Yesus menjawab mereka Tua kau ingin bertanya telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji dan belum tidak jatuh ke dalam para dan mati ia tetap satu biji saja tetapi jika ia mati ia akan memasukkan banyak ruang dalam siapa mencintai nyawanya ia akan kehilangan nyawanya tetapi dalam siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini ia akan mencintai banyak untuk hidup yang ketahui sampai sini ini akhir kan kalau kita lihat sikap Yesus ya orang datang mau ketemu dengan Yesus tapi Yesus tidak sorry karena kan selama ini Yesus apa? sakut maka dia cari karena dia sorry kenapa dia bilang begitu? kan kelihatannya ini baik kan? kelihatannya ini baik apa baiknya? karena orang mencari Yesus untuk bertemu dengan siapa? Yesus apakah selama ini Yesus tidak mau bertemu dengan orang? mau tapi kok sekarang tidak tahu aneh kan? karena Yesus tidak tahu kalau saya ketemu mereka apakah mereka akan percaya? kalaupun mereka percaya hanya beberapa orang yang percaya tapi kalau aku mati di saling dia bilang ini kan artinya kalau aku mati di saling semakin banyak orang yang apa? kadang-kadang setan sudah memperhadapkan kepada kita yang kelihatan apa? baik tapi tujuannya apa sebenarnya? buruk tapi Yesus katakan sudah saatnya anak dimudyakan sudah saatnya dia mati di mana? jadi yang dahulu yang penting dia mati di sana daripada hanya ada sekedar beberapa orang yang mau bertemu dengan dia kalau katanya biji satu itu ditawarkan dia akan bertemu apa? banyak hebat saudara jadi ada banyak tapi Yesus juga masih ingat pada waktu ini kurang lebih satu minggu sebelum Yesus disalihkan ada cerita apa sudah-sudah? cerita tentang dia dengan mulit-mulit berada di mana? lalu siapa? diperlihatkan ada siapa ya? Musa ada siapa lagi? Elia lalu apa kata Petrus? kan Petrus sudah tahu Yesus sudah katakan aku akan pergi ke Yerusalem dan akan mati di sana kira-kira Petrus senang dengan itu? tidak, kenapa? karena sampai saat itu pemikiran murid-murid adalah Yesus akan datang membepaskan mereka dan dia akan menjadi raja tapi pada saat Yesus katakan aku akan pergi ke Yerusalem dan mati di sana senangkah terus? tidak susah dan setan pintar Petrus katakan begini ini hasil dari guru kalau bahasa itu bagaimana kalau kita dirikan saja apa di mana? di sini itu sampai di sini tidak usah ke sana tidak usah ke sana tidak mati tidak mati dirikan saja di sini satu buat guru dirikan kema supaya tempat tinggal ceritanya kan dalam manus pasal 17 lihat saudara supaya Yesus jangan pergi ke mana? jangan pergi ke saling yang keempat yang keempat cara yang keempat disebutkan begini setan menggunakan cara ini untuk membuat Yesus kecewa mengecewakan Yesus bagaimana caranya? kalau yang mengecewakan orang lain tidak terlalu tidak terlalu terasa tapi kalau yang mengecewakan keluarga sendiri gimana? berasa gak? apa yang mengecewakan orang yang tidur makan dengan saudara? sakit hati saudara atau tidak? sakit coba lihat pada waktu Yesus berada di Taman Gethseman apa dia bilang kepada murid-muridnya? berjaga-jaga lah berdoa coba kita lihat sudah kita buka hal kita supaya kita lihat betapa sakitnya sebenarnya orang yang dekat dengan Yesus tetapi tidak mau bersedia tidak mau dengar apa yang dia sampaikan Matius 26 ayat 38 Matius 26 ayatnya yang ketiga pembelahan yang 39 coba dibaca apapun ini ada sebelah sini oke boleh jalanan baca? perhatikan hatiku sangat sedih hampir mati rasanya tinggallah di sini dan apa? berjaga jadi apa? oke ayat berikut ayat berikut ayat 42 ayat 4 ayat selesai Cuma sudah berapa kali sebenarnya? Tiga kali Datang berjaga dan berdoa lah kamu Kata mereka lakukan itu gak? Siapa mereka? Orang yang makan Tidur dengan siapa? Yesus Tapi suara Yesus mereka tidak dengar Benar? Sakit hati sebenarnya? Aku mengatakan Kau boleh bahasa hari aku Aku melakukan sesuai karena mengasih kamu Saya kan bisa memisikkan Ngapain coba lihat Orang yang kamu kasihi Mereka tidak mendengarkan aku Ngapain engkau harus susah-susah menderita Mati dari mereka yang tidak mencintai kau Serihkan saya kan bisikan begitu Kepada kita Dia bilang ngapain mau tolong dia? Biasanya dia pernah tolong kau Ya kan? Menghancurkan kita dengan cara begini Jadi setemperusaha Supaya Tuhan jangan sampai kesalit dengan cara itu Susah Sedangkan murid-murid pun benar Ngapain kau kesalit untuk menerikai kepala batu? Ngapain? Apa bahasa-bahasa begini? Selain kita dengar juga di jemaat? Dalam hidup kita? Ya kan? Nah, contoh Sudah kita dengar Setan berusaha Supaya Yesus Jangan sampai dia mati di lain Tapi cerita menyebutkan Bahkan Petrus Pernah Pada waktu Yesus mengatakan Petrus langsung tarik Yesus Dan dia marah kepada Yesus Jangan bicara terus Masih kan itu? Lampai Yesus katakan sama dia 6 hari Jadi siapa yang ada di balik Semuanya itu Sudah Kenapa Iblis lakukan itu? Dengan menggunakan Petrus Kenapa? Supaya Yesus Jangan mati nih Ya gak usahin Karena Kita sudah baca tadi Dalam lalu Ayat berapa? 23-24 Siapakah engkau Yang mau datang menghancurkan kami? Aku tahu Siapakah engkau Itulah sepatnya Saya tak berusaha Kalau oleh Yesus Jangan sampai Mati di sana Pada waktu Petrus Sebutkan demikian Yohanes 18 Ayat 11 Sebenarnya bagaimana? Yohanes 18 Ayat 11 Lepas setelah Aku harus meminum Cawan itu Cawan apa itu sebenarnya? Coba kita baca Ya 18 Ayat 11 Kata Yesus kepada Petrus Salungkan pedangmu itu Bukankah aku harus Minum cawan yang diberikan Bapak kepadaku? Coba lihat Yesus katakan Aku harus minum Cawan itu Tapi Petrus Tidak surat Tuhan katakan Apakah kamu Apa yang bilang tadi? Salungkan pedangmu Bukankah aku harus Meminum cawan itu Cawan apa sebenarnya? Coba saudara Siapa yang berikan cawan itu? Coba baca Cawan apa itu? Cawan yang diberikan Bapak kepadaku Itu sama dengan Rat of God Itu murka Allah Diberikan kepada siapa? Seharusnya siapa yang terima itu? Manusia Tapi karena Yesus yang rela menggantikan Maka cawan yang dimaksudkan itu Adalah cawan burka Allah Yang diberikan kepada Yesus Dia mati Karena menyebus seharusnya burka itu Bocah Tuh Sudah-sudah Sekarang bertanya Cinta gak Yesus sama kita? Kalau lihat begini Sudah terlalu lagi Kalau kita tidak cinta sama Yesus Kalau sudah lihat semuanya ini Yang seharusnya kita Dia yang tanda Murka yang seharusnya kita Dia Dan setan gagal Dengan semua rencananya Supaya Yesus Jangan mati Di saling Cerita menjelaskan Yesus dipang Yesus dirudah Semuanya disampaikan Tapi Yesus Mengucapkan Sudah Selesai Pertanyaannya Sudah selesai ini Dia bicara sama siapa? Dia bicara kepada Bapak Sama seperti dia katakan Bapak Sudah selesai Pengorbananku Sudah Selesai Pengorbanan apa? Pengorbanan Sebagai domba yang tak bercacat Yang mati Untuk menembus siapa? Pertanyaan Apakah sudah selesai sebenarnya? Sudah Siapa yang selesai? Yesus sudah menyelesaikan Dan mati di saling Tapi kenapa kita masih tahu Bahwa Yesus sudah menyelesaikan? Kita masih tahu kan? Lalu kemudian Yesus bangkit Dia mati Lalu kemudian Dia bangkit Sudah-sudah Pada waktu dia bangkit Siapa yang bangkit bersama-sama dengan dia? Siapa? Jadi ada orang yang bangkit dengan dia Tentu ada orang-orang benar yang bangkit dengan dia Pertanyaan Untuk apa mereka bangkit? Apakah langsung naik ke surga? Karena ini ada menjawab pertanyaan yang saya tanya tadi kan? Naik ke surga langsung Tidak Mereka mempertunjukkan diri mereka kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya di kota Tentang apa? Dan menceritakan bahwa Yesus sudah Sudah bangkit Karena Kenapa harus begitu? Oleh karena Cerita yang beredar Yang Dirancang oleh imam-imam Dan orang farisi Sebabkan Bahwa mayat Yesus Telah dicuri oleh siapa? Walaupun Lewat kan? Tapi untuk mengatakan Bahwa Apa yang disampaikan oleh Yesus adalah benar Bahwa dia akan bangkit Dalam tiga hari Aku akan dapat membangunkan Kenyah kembali Masih ingat yang disampaikan itu? Artinya dia akan bangkit Pada hari yang ketiga Dan Yesus bangkit Dan dia membawa kepada mereka Dia membawa bersama dengan dia Waktu dia bangkit Adalah Orang-orang yang percaya Untuk apa itu? Untuk memberi janinan Bahwa orang-orang yang percaya Pada waktu Yesus datang kali kedua Akan bangkit Sama seperti mereka Yang bangkit pada waktu Yesus Dibangkitkan Emang kan? Lalu Kemana ini orang-orang ini? Apakah mereka langsung duduk Sebagai tua-tua 24 tua-tua Di surga? Ya atau tidak? Tapi sampai Doktrin dasar yang masih kita percayai sekarang Masuk ke doktrin kita Bahwa 24 tua-tua itu Adalah mereka yang Manusia Yang ditebus Itu disebut Dengan mengutip Wahyu fasangnya yang kelima Ayat 809 Padahal terjemahan sekarang yang Kita punya alkitab ini Bukan itu terjemahannya Tapi nanti Belum sampai disini Sekarang mari kita lihat Yesus sudah menyelesaikan Tugasnya Dia telah menembus manusia Sekarang Dia naik ke surga Untuk apa Dia naik ke surga? Pada waktu Sebelum dia mati Dia bicara kepada murid-murid Apa bicara kepada murid? Yohanes 14 Apa dia bilang? Aku pergi Menyediakan tempat lagi Tapi baca sepenuhnya Pertanyaan Apakah pada waktu Yesus pergi ke surga Tempatnya belum ada Atau sudah? Sudah Kenapa Yesus bilang Aku pergi Menyediakan tempatnya Tempat pagi Apa? Maksudnya Padahal yang dia bilang Di rumah Bapakku Banyak tempat kegiatan Lalu buat apa dia bilang Aku pergi Sedihakan tempat pagi Apa maksudnya? Ini kan Makin bingung kita kan? Nggak perlu bingung Sudah 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 Maksudnya adalah Pada waktu Dia pergi sana Menyediakan tempat Bukan tempat Dia tidak ada Sudah ada Tapi pertanyaan Apakah orang layak Menempatinya? Supaya orang layak Menempatinya Maksudnya Maka Yesus Melakukan sesuatu Apa yang dia lakukan Apa yang Yesus Sudah lakukan Dia menjadi penantara kita Untuk apa dia Mengantara kita Supaya kita Menempati tempat Yang sudah disini Jadi kalau ditanya Apa yang Yesus Kerjakan untuk Bahasa Dia pergi Menyediakan tempat Bagi kita Itu sebetulnya Sama dengan Mengatakan Yesus pergi Dia melayani Di surga Di pilih Yang mahasiswa Sekarang ini Mengantarai kita Apa itu bersepengantara? Membera kita Supaya kalau kita Berbuat dosa Alkitab Ketakkan Kita memilih Pembera kita Yang akan mempera kita Kita mengaku Dosa kita Kata Alkitab Sabi Yohanes 9 Satu ayat 10 Pintar sekali Ayat 10 Ayat 10 Masa 10 7 sampai 9 Jika kamu Kamu mengaku Dosa kita Dosa Maka Siapa dia Kita punya penampara Jadi itu sebenarnya Yang dimaksudkan Aku pergi Menyediakan Tempat padimu Tempat sudah ada Sekarang pertanyaan Saudara mau masuk Di sana enggak Supaya bisa masuk Di sana Yesus jadi membeli Dia melah kita Supaya setiap kali Kita berdoa Kepada Mengohon kampunan Tuhan membelah kita Dia membelah kita Sehingga hidup kita Lama-kelamaan Menjadi serupa dengan dia Baru kita layak Ada di mana Makanya kita berdoa Bapak kami yang Ada di suhkan Karena selalu Tujuan kita kemana Maksudnya Maka sebelum kita di sana Maka Yesus melayakkan kita Bagaimana caranya Dia mati-mati kita Lalu kemudian Dia cari komentara kita Supaya dia dapat Membelah kita Supaya kita ada Menempati tempat Yang sudah disediakan Yesus melayakkan Ah begitu Maksudnya Sekarang Kita lanjutkan Lagi sudah-sudah Ada cerita yang menarik Pada saat Ini karena ada kaitan Dengan kecurahan Ruhku sudah-sudah Pelajaran kita Sebab salah satu tanda Pencurahan Ruhku sudah-sudah Itu sudah bisa baca Di dalam Wahyu Fasil 4 dan 5 Ruhku ustur Karena Yesus sudah Dimulihakan di mana Di sota Pada saat itulah Disebutkan Bahwa murid-murid Mendapat Kecurahan Ruhku dus Apa yang tertanda Kecurahan rohkus Bahwa Yesus Sudah Dimulihakan Di sota Sekarang mari kita Kembali ke mikuah Kita lihat mikuah Dia menarik Sekarang saya ambil Lembangan bahu Ini sudah selesai Di bagian pertama ini Sudah selesai Kita mulai dengan Lembangan bahu Sampai tutup sabat ini Kan Ya kita bertahan Barang siapa yang bertahan Sampai kesudahan Ya selamat Sudah-sudahan Kan Jadi yang tidak bertahan Masih ada kesempatan Kotbah tadi Masih ada kesempatan Jadi kalau saudara-saudara Salalah Dan saudara ini Saudara mau istirahat Boleh tidur sedikit Ya apa-apa Boleh tidur sedikit Saya selalu melihat Kalau ada yang Itu saya rasa Saudara sementara Mendoakan saya Tidak Tidak masalah Jangan seperti Presiden Dia marahin orang yang Tidur Jangan Kita tidak marahin orang tidur Karena Boleh ada satu Oh boleh-boleh Dua juga boleh Asal mula yang tadi Ini ada satu kejahatan Apa jahatannya Setan ini disebut Setelah Adam jatuh Di dalam dosa Setan ini sebagai Penguasa Sebetulnya Di Alkitab itu tidak ada Ayan mengatakan bahwa Allah itu memberikan Penguasa Untuk setan Tetapi Setan itu Dia merasa Dia dapat Dia merampas Kuasa itu Ya Memang betul Merampas Jadi Maksudnya Dia Dia Diberikan kepada Aku Tapi diberikan Dengan paksa Bukan diberikan Dia rapas Memang Tapi di Alkitab Dia merasa bahwa Dia yang merampas Mengambil Sebagai Kuasa Ya Kita Mbak Daed Bahwa Tuhan Memberikan Kuasa Kepada Setan Di Tadi Baca Kembali Kita Baca Kita Baca Kalau Jelaskan Jelaskan Ini Di Lukas Pasal Empat Ini Karena Itu Diberikan Kepadaku Siapa Yang Berikan Diberikan Kepadaku Kita Baca Tadi Ini Maka Dia menjadi Penguasa Atas Tunggah Ini Nanti Kapan Kemudian Yesus Mati Di Salih Maka Kekuasaannya Habis Sudah-sudah He Hebat kan Baik Sekarang kita lanjutkan Karena sudah kita baca tadi Makanya saya harus Baca Alkitab Kalau Baca Saudara Kalian 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 Kita harus Nah Bola Menyampaikan Sesuatu Harus Baca Alkitab Kalau Tidak Baca Dari 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 Sekarang kita Baca Alkitab Dan Tulisan Penel Inspilasi Karena kita Percaya Itu kan Saudara Percaya Tulisan Buk Buk Karena kita Akan Masuk Bagaimana Buk Menuntun Gereja Menghadapi Kemultatan Termasuk Doktin Doktin Palsu Sabar Bulu Ya Oke Sekarang Mari kita Kita Buka dulu Alkitab Kita Buka dulu Karena ini Sambungan Sambungan Tapi kita Lihat dari Angle Yang Kita Buka Ayub Fasalnya Yang Ke 38 Haid 4 Sampai 7 Ini Pelajar Alkitab Buk Buka Alkitab Buk Ayub 38 Oke Dimana Kau 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 Meletakkan Bacar Buni Ceritakan Kau Engkau Mempunyai Penelitian Siapakah Yang Telah Menetakkan Kulanya Bukankah Engkau Menetakkinya Atau Siapakah Yang Telah Menetakkan Kali Kuluk Padanya Atas Apakah Sini Sini Dilantak Siapakah Yang Memasang Batu Penjurunya Pada Waktu Bintang Bintang Fajar Bersor Bersama Sama Dan Semua Anak Anak Bersor Sorai Siap Telah Membendung Laut Dengan Ini cerita Tentang Apa Cerita Tentang Penciptaan Jadi Disampaikan Dalam Kulayu Ini Cerita Tentang Penciptaan Dan Disebutkan Pada Waktu Penciptaan Itu Siapa Yang Sudah Ada Disebutkan Disitu Ada Dua Istilah Yang Dipakai Disitu Sebenarnya Sama Itu Dua Istilah Apa Yang Dipakai Bintang Fajar Dan Siapa Yang Bintang Fajar Dan Anak 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 Sebenarnya Bintang Fajar Dengan Anak Allah Sama Tinggal Pengungkapannya Yang Berbeda Kadang Kadang Dalam Bahasa Indonesia Kita Lihat Paralel Paralel Itu Artinya Sama Artinya Tetapi Dengan Kata Yang Berbeda Bintang Fajar Bersorak Sorak Kata Itu Pada Waktu Penciptakan Bintang Fajar Dengan Anak Anak Allah Ini Sama Artinya Siapa Mereka Angels Alkitab Juga Mengatakan Itu Adalah Malaikat Dengan Kata Lain Berarti Malaikat Sudah Ada Sebelum Bunya Dicitam Cate Malaikat Sudah Ada Sebelum Bunya Dicitam Baik Malaikat Sudah 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 Penang Inspirasi Menyebutkan Juga Malaikat Itu Adalah Anak Allah Anak Anak Allah Adalah Malaikat Malaikat Tetapi Sudah Sudah Tidak Selalu Kalau kita Belajar Satu Kata Lalu Kemudian Sama Artinya Selama Kita Harus Diat Konteks Jadi Dalam Konteks Ini Yang disebut Anak Allah Itu Adalah Siapa Angels Malaikat Karena Ada Orang Yang katakan Begini Sekali Dia Anak Allah Itu Malaikat Maka Akan Diterapkan Dalam Semua Alkitab Anak Alam Itu Anak Nasi Malaikat Tapi Kalau kita Pakai Konteks Itu Kita Akan Clear Saya Kasih Contoh Singa Gambaran Siapa Karena Kita Putip Satu Petrus Lima Delapan Iblis Itu Seperti Singa Yang Menau Tapi Jangan Rupa Yesus Juga Disebut The Lion From Zura Dia Adalah Singa Dari Yahudah Jadi Kalau kita Pakai Singa Itu Gambar Inggris Maka Kan Sayang Kita Kita Harus Lihat Konteks Ini Gambaran Apa Sekarang Contoh Yang Lain Kalau Kita Pakai Meragi Meragi Gambaran Apa Dosa Betul Kan Tapi Dalam Alkitab Yesus Mengatakan Jika Adonan Itu Diberikan Ragi Maka Ia Kan Berdepan Maka Ragi Itu Gambaran Roh Kudus Jadi Jangan Selalu Kita Mengatakan Ragi Dosa Lihat Konteksnya Konteksnya Apa Nah Dalam Konteks Ini Saudara Saudara Anak Allah Itu Adalah Malaikat Kenapa Karena Dalam Cerita Kejadian Kejadian Fasal 4 Terjadi Pembunuhan Oleh Siapa Oleh Kain Kepada Haber Lalu Keturunan Kain Itu disebut Keturunan Anak Manusia Di dalam Fasal Berikut Sementara Keturunan Haber Disebut Keturunan Anak Anak Allah Jadi Itu adalah Keturunan Keturunan Seth Maksudnya Kan Setelah Haber Meninggal Dan ada Keturunan Siapa Yang Lahir Lagi Seth Lalu Keturunan Seth Ini Yang Takut Tuhan Maka Alkitab Menyebut Kejadian Mereka Adalah The Son Of God Anak Allah Dalam Konteks Ini Tapi Dalam Konteks Ayub Anak Allah Itu Adalah Malaikat Yang Sudah Ada Sebelum Bunya Dijadikan Karena Ini Menjawab 24 Tuhan Itu Siapa Gitu Baik Kita Teruskan Tapi Sudara Alkitab Juga Menyebutkan Yang Hebatnya Adalah Dalam Roma 8 Ayat 14 15 Semua Orang Yang Takut Kepada Tuhan Orang Yang Setia Dan Benar Disebut Apa Anak Allah Jadi Kalau kita Setia Kita Benar Kita Sebut Anak Allah Sampai Ada Orang Kita Sebut Anak Allah Berarti Kita Sudah Malaikat Sekarang Karena Anak Allah Sama Dengan Malaikat Belum Sudara Tunggu Kata Malaikat Itu Artinya Yang Diutus Yang Diutus Kita Diutus Dalam Konteks Ini Kita Malaikat Karena Kita Diutus Untuk Memartakan Tapi Akan Datang Satu Saat Sudara Kita Sama Dengan Malaikat Ya Atau Tidak Kita Belajar Dulu Belum Sampai Disini Oke Jadi Kita Mengetahui Bahwa Anak Manusia Dalam Konteks Wahyu Adalah Anak Anak Allah Itu Dan Malik Mari Kita Baca Ayat Fasal Satu Ayat Enam Dan Tujuh Karena Doktrin Kita Mengajarkan Ini Setelah Kita Teliti Bahwa Yang Jadi Dukung Lompat Tua-tua Itu Adalah Manusia Tapi Nanti Kita Belajar Apa Benar Manusia Yang Yang Jadi Duk Empat Tua Itu Yang Berada Di Sekitar Pak Tala Dalam Wahyu Fasanya Yang Empat Dan Lima Apa Kita Lanjutkan Ayat 1 Ayat 6 Apa Satu hari Satu hari Datanglah Anak 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 Tuhan Dan Di Antara Mereka Datanglah Juga Satu hari Datanglah Datanglah Malaikat 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 Menghadap Siapa Menghadap Tuhan Dan Di Antara Mereka Ada Siapa Lihat Bahasa Ini Menentukan Arti Di Antara Mereka Artinya Iblis Itu Menganggap Separa Dengan Siapa Dengan Malaikat Malaikat Ini Makanya Dia Datang Untuk Apa Dia Datang Menarik Ayat 7 Ayat 7 Dari Mana Engkau Lalu Jawab Iblis Kepada Tuhan Dari Perjalanan Mengelilingi Dan Penjelajah Ini Jawab Juga Tanya Dari Dari Mana Engkau Saya Baru Saja Mengelilingi Melihat Lihat Bumi Ini Pertanyaan Kalau Orang Yang Mengelilingi Ini Dia Lihat 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 Siapa Berani Tidak Sudah Datang Lihat Orang Punya Kebun Keliling Keliling Lihat Pisangnya Sudah Berdua Mbak Mbak Berani Tidak Ya Gak Bisa Karena Bukan Pemilik Merasa Pemilik Tapi Kalau Dia Penguasa Punya Dari Mana Saya Saya Baru Lihat Dia Just Mereka Masuk Gereja Tidak Dia Kiring Mengelilingi Karena Kompleksnya Sama Dengan Ini Dia Menjadi Penguasa Dengan Kata Lain Ada Apa Di Sorga Pada Waktu Dia Pergi Kita Kita Sudah Bajar Sekolah Sama Ini Ada Kaitan Dengan Sekolah Sama Tadi Di Sorga Juga Cara Pemerintahan Sorga Adalah Ada Council Di Sorga Dan Yang Menyebutkan Dengan Jelas Ada Council Di Sorga Untuk Membicarakan Hal-hal Penting Siapa Yang Diundang Utusan Dari Seluruh Alam Semesta Diundang Untuk Datang Membicarakan Hal Yang Termasuk Membicarakan Ketika Manusia Jatuh Dalam Dosa Setan Dijatuhkan Ke dunia Council Council Dibuat Di Sorga Saya Baca Itu Dalam Buku Disayat Ovejus Untuk Membicarakan Bagaimana Supaya Jangan Sampai Hadam Dan Hala Itu Mereka Tertipu Maka Disebutkan Di dalam Penel Inspirasi Disayat Ovejus Maka Dua Malekat Langsung Dengan Cepat Segera Pergi Ke dunia Dan Mengamarkan Adam Dan Hawa Terhadap Bahaya Musuh Yang Sudah Jatuh Kemana Ke dunia Pastinya Why Bagi Bumi Karena Setan Sudah Dicampakkan Itu Jadi Tuhan Selalu Punya Kausal Di Surga Ini Kausal Itu Dan Kalau Sudara Baca Dalam Patriots And Prophets Halaman 36 Para Nabi Dan Bapak Dia bilang In Heavenly Kausal The Angels Pleaded With Lusi Artinya Di Surga Ada Ada Kausal Kausal Itu Bicara Pertama Jadi Tidak Heran Di Jerusalem Juga Ada Kausal Masalah Penting Yang harus Selesaikan Soal Sunat Kumpul Jadi Sudara Kalau di Kereja Kita Itu Tidak Bumi Jara Sudara Ada Konsul Untuk Membicarakan Hal-hal Penting Supaya Jangan Sampai Salah Begitu Kan Makanya Ada Rapat-rapat Tahunan Di Jisi Lima Tahun Di Itu Namanya Konsul Berikut Hayuk Fasal Dua Ayat Satu Dan Dua Raja Ini Giliran Bu Raja Baca Keras Perhatikan Pada Satu Kali Kamu Dalam Bahasa Inggris Jelas Kali Kamu Datang Lagi Bagaimana Kira Kira Artinya Pada Waktu Pertemuan Pertama Di Dalam Ayat 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 Kembali Lagi Berarti Mereka Ini Tidak Tinggal Di Sinu Mereka Kembali Lagi 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 Ayat Yang Kita Baca Ini Mereka Datang Lagi Datang Lagi Terus Menghadap Tuhan Ada yang mau dibicarakan, maka Tuhan panggil mereka datang kembali untuk Tuhan. Konsei. Konsei, membicarakan hal yang penting. Jadi kalau bicara soal demokrasi, saudara-saudara, bukan Amerika yang demokrasi pertama. Tuhan sudah mengejarkan demokrasi kepada kita. Membicarakan hal-hal yang penting, dia tidak memutuskan sendiri, tetapi dia minta datang untuk membicarakan hal yang penting, termasuk dengan masalah dosa. Tuhan, dia minta cari loh itu. Kita baca dia punya putih panat. Jadi, kita sudah pelanjari tadi, manusia anak-anak Allah itu sudah ada sebelum manusia diciptakan. Sebelum dunia diciptakan. Sudah ada. Dan disebutkan ini kita baca sudah-sudah kan? Siapa mereka yang disebut dengan anak-anak Allah di dalam air ini? Itu kita sudah katakan tadi, malaikat. Tapi lebih bagitain siapa mereka? Di dalam story of redemption. Cerita. itu buku itu ada buku kecil tahun lalu. Apa itu? Yang dibagi gratis. Hah? Ada buku yang lalu dibagi gratis untuk buku penginjilan? Kalau sekarang the power of hope kan sekarang? Kekuatan harapan. Kalau sekarang. Tahun yang lalu apa? Ada buku kecil yang pada hijau. Kisah pengharapan. Itu sebenarnya adalah kutipan dari buku story of redemption. Itu lingkasannya. Di dalam harapannya yang ke-29 dia katakan begini. Allah mengumpulkan semua pengkuni surga alam semesta untuk membuat keputusan untuk mengamarkan tentang bahaya dari si jahat. Ini kepada siapa yang dikasih tahu? Pada waktu setan dibuang ke bumi maka kau selalu diadakan undang semua utusan dari alam semesta datang lalu Tuhan mengejarkan kepada mereka bagaimana kita menghadapi ancaman dan sejahat. Lalu dia bilang begini. It was decided in heavenly council for angels to visit Eden. Telah diputuskan di mana sudah? Konsili di surga bahwa malaikat diputus untuk kemana? Ke Eden. Taman Eden. Siapa yang ada di Eden? Ada dengan apa? Untuk apa sudah-sudah? Dia katakan begini. to warn Adam and Eve that he was in danger from the food. Untuk mengamarkan Adam dan bahawa terhadap bahaya dari musuh itu. Lalu dia katakan two angels two angels speak on the way to visit our first parents. Sekerah kedua malaikat langsung pergi dengan cepatnya mengunjungi siapa? Orang tua kita yang pertama siapa? Adam jadi ada apa saudara? Konsili. Nah berkaitan dengan konsili ini hadir katanya apa disebutkan tadi di dalam huayah. The signs of God. Siapa the signs of God? Kita bukai dalam The signs of ages. Halaman 834. Boleh dicatat. Halaman 834 dan baca terus itu bicara tentang siapa ini yang disebut dengan the signs of God atau angels. Apakah angels itu yang ada bermacam-macam? Oke mari kita lihat. Dia sebutkan begini. Saya sempat tulis atau tidak? Oh saya lihat di handphone saya. Saya foto soalnya supaya cepat. jadi saya lihat kutipannya saya foto daripada saya tulis lagu. Oke. Ini. Ada. Dia katakan begini. Nanti ini boleh bisa terjemahkan kira-kira apa yang dimaksudnya. Halaman itu. Dia menyebutkan tentang anak Allah atau angels. Lalu dia putih wahyu 4 ayat 4. Wahyu 4 ayat 4 itu kita baca dulu supaya kita lihat apa maksudnya. Nanti kita jawab lagi lebih detail yang berikut. Wahyu 4 ayat 4. Mengenai tahta Allah ada siapa-siapa di sini. saudara sudah dapat waktu pasal 4 ayat oke coba baca kelas-kelas dan setelah di tahta itu ada 24 tahta dan di tahta tahta itu duduk 24 oke di tahta itu ada siapa 24 dan siapa lagi yang memakai pakaian putih dan yang kota menasih kelar mereka coba saudara lihat nyonya wain yang memutih ayat ini yang berbicara tentang 24 ya coba saudara lihat karena ada kaitan dengan panjang yang tadi yang saya sudah sampaikan dibacanya seperti berikut coba istri saya baca dia lebih pinter next no dook baca ya tolong baca ya oke 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 the commanders of the angels hosts the sons of God the representatives of the unfallen worlds lalu dia kutip dia kutip itu wahyu fasal 4 ayat 4 kalau wahyu fasal 4 ayat 4 itu disebutkan apa dan di dekat fakta itu ada siapa 24 tua tua nyonya wain menjelaskan siapa itu 24 tua tua dalam Alkitab mereka itu disebut the sons of God malaikat-malaikat tetapi berbeda dengan malaikat-malaikat yang disebut ada 10 ribu kali 10 ribu dan berlaksa-laksa siapa mereka disini nyonya wain dia menjelaskan siapa itu ialah the commanders of the angel hosts the sons of God the representatives of the unfallen world artinya siapa mereka itu ialah mereka yang mewakili dunia-dunia yang tidak jatuh ke dalam dosa nyonya wain terus jangan jelas kan sudah terjawab sebenarnya tanpa kita terangkan siapa itu 24 tua tua karena orang mengajarkan 24 tua tua itu adalah mereka yang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus pada waktu Yesus bangkit padahal kita sudah belajar the sons of God atau angels itu sudah ada sebelum dunia dijadikan berarti mereka manusia atau bukan bukan karena mereka adalah the sons of God tapi dunia wain yang jelas menjadukkan disini adalah representative dari the unfallen world dunia yang tidak jatuh planet yang tidak jatuh oke ingat di dunia ini banyak planet termasuk bumi adalah salah satu planet dengan kata lain 24 tua tua yang ada disitu mereka adalah the sons of God tetapi yang disebut disini lebih jelas adalah representative of the unfallen world wakil dari dunia dunia yang tidak berdosa siapa yang hadir pada konsili di surga itu adalah putusan wakil wakil dari mereka yang dunia yang tidak berdosa pertanyaan pertanyaan kita kan kenapa setan pada waktu ini ada disitu he was omong kalau omong artinya apa bukan dia bersama-sama datang bersama mereka berarti dia rombongan sama dengan mereka adalah tapi ini dia bilang omong berarti dia sama derajat dengan siapa dengan putusan putusan yang lain kenapa sekarang dia ada disana karena dia mewakili bumi kan waktu itu masih bisa di surga masih baik kita lanjutkan simpan dulu itu jawaban ini kita lanjutkan dulu disini baik sekarang coba kita lihat bagaimana setan dengan pekerjaannya dan bagaimana Tuhan konsil ini membicarakan hal-hal yang yang baik untuk kepentingan umat kita kasih contoh 2 Tawarik 18 ayat 18 sampai 22 ini memang mesti belajar kan mesti belajar dulu supaya jangan sampai salah kalau salah bahaya sekali apa dia bilang ini cerita tentang apa cerita tentang dosafat ya 2 Tawarik 18 ayatnya yang ke 18 sampai 22 ini cerita tentang Yosafat Yosafat dan Ahab jadi Yosafat datang ke Ahab dan ajak A Yosafat untuk berperang melawan Ramad Gireh ya kan pada waktu itu ditanya apakah ada Nabi disini lalu Ahab ada tapi Nabi itu selalu berbicara yang buruk tentang saya dia punya maksud Nabi nikah tapi sebab waktu ditanya kepada imam-imam imam-imam yang makan dari meja Ahab imam-imam ya imam-imam mana ditanya bolehkah aku pergi menyerang Ramad Gireh apa jawab dari mereka boleh pergilah pergilah ya kan menyenangkan hati raja karena raja yang kasih makan ya mereka harus katakan menyenangkan tapi losafat bukan mereka makanya dia tanya apakah ada Nabi Tuhan disini tapi Ahab bilang ada tapi dia selalu mengatakan yang jahat tentang saya padahal yang dia sampaikan adalah kebenaran Tuhan tapi Ahab tidak mau dengar lalu losafat panggil 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 nah inilah yang disampaikan oleh Mika nama Nabi Tuhan dalam Mika aku melihat lanjut dan Tuhan menfirman siapakah yang akan memujuk Ahab rajas untuk maju untuk kamu supaya dia tewas Tuhan bilang ini dimana ini pembicaraan konsili konsili di surga ini hebat sekali dia tanya siapa yang akan aku bujuk siapa yang bisa membujuk Ahab supaya dia pergi berperan kerabut supaya dia mati di sana oke terus maka yang seorang berkata begini yang lain berkata begitu sama kan kalau di konsili ada hak sulur ada banyak pendapat lalu kemudian 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 pembila suatu berdiri dihadapan Tuhan ia berkata aku ini aham bujuknya Tuhan bertanya kepadanya dengan apa jawabnya aku akan keluar dan menjadi lu ustaz dalam mulut semua nabinya hebat ya siapa katanya yang datang dari dalam konsili itu dalam rapat itu tanya siapa yang mau bisa membujuk Ahab supaya dia pergi berperang melawat rambut kireat supaya dia mati disana yang satu bilang api gini gini lalu ada yang tawarkan dia aku kata disitu adalah roh tipe dengan aku akan datang lalu membujuk siapa pake apa membujuk pake apa ini menjadi roh ustaz untuk membujuk nabi-nabinya ini nabi sewaan supaya supaya apa membujuk supaya katakan tidak supaya mati sebenarnya pertanyaan yang mengatakan akan berbicara membujuk dengan pake dusta itu siapa apakah malaikat Tuhan menjalankan rencana Tuhan dengan pake dusta tidak kalau begitu siapa roh dusta setan jadi setan membujuk dengan pake dusta supaya siapa mati dimana mati apakah Tuhan menjalankan rencananya dengan pake dusta enggak itu salah satu contoh bahwa pembicaraan sebelum melaksanakan sesuatu Tuhan itu dia membicarakan dengan rapat penting siapa yang akan ada yang katakan ini ada yang katakan itu tapi roh dusta itu adalah siapa karena Tuhan tidak mungkin menggunakan roh dusta untuk menjalankan dia punya dia punya rencana masa berbusta dulu untuk berencana Tuhan tidak pernah karena dia tidak pernah berbusta dan tidak ada busta di dalamnya baik sekarang kita lanjutkan sudah pertanyaan kita tadi katakan bahwa yang khabir dalam melapak surga itu adalah utusan-utusan malaikat-malaikat yang mewakili dunia yang tidak cari pertanyaan kita apakah ada penduduk lain di planet lain ya menariknya ada dari mana kita tahu tentu dari Alkitab dan dari apa tulisan yang perlu buat karena tulisan yang perlu buat tadi sudah sebutkan dari mana kita tahu mari kita baca Alkitab supaya kita bisa lihat kita buka Alkitab kita di dalam wakil fasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-12 ada yang punya bahasa inggris berarti tolong bisa baca ya coba bahasa bahasa indonesia wakil 12 kalau dalam bahasa inggris dia bilang begini rejoice all heavens kalau disini cuma bilang apa bersuka cita bersuka cita lah ya apa tapi kalau dalam bahasa heavens secara tersirat ada apa planet planet yang lain itu itu kata Alkitab bersuka cita lah kenapa bersuka cita kalian sebutkan apa hai kamu yang diam di dalamnya dalam bahasa ini saya bilang begini rejoice of heavens and you who dwell in them jadi di bumi-bumi yang lain juga ada apa mereka yang tinggal di dalamnya bersuka cita lah kamu oke sekarang kita lihat seorang tokoh yang sangat terkenal siapa yang tidak kenal Billy Grah kalau Alkitab pun sudah sebut ada unfallable pasti dalam tulisan yang lain siapa yang tidak kenal Billy Grah semua kenal sangat terkenal dunia kristal pasti kenalnya dia bilang begini saya percaya ada kehidupan di planet planet lain ini kita punya galaksi Milky Way dan sekarang mereka berspekulasi bahwa ada jutaan miliar bahkan miliar galaks jadi ada berspekulasi sekian ada sekian miliar galaks tidak eksak tidak disebutkan berapa lalu disebutkan dan di dalam setiap galaksi ada bintang ada planet dan semua semuanya ini saya tidak bisa gambarkan bahwa hanya kita yang ada di dunia ini artinya bagi dia ada dunia-dunia yang lain yang ada juga kehidupan tetapi disebutkan oleh dunia-dunia mereka itu di unformed world dan yang menjadi commander di unformed world itulah yang disebut dua puluh empat apa dua puluh empat tua-tua yang disebutkan oleh dunia dengan mengutip fasal empat buku wakil ayatnya yang keempat baik kita teruskan coba kita buka wakil fasal umum ayatnya yang kelima wakil fasal umum ayatnya yang kelima sudah dapat? baik jadi siapa yang bicara janganlah engkau menangis salah satu dari tua-tua ini katakan janganlah engkau menangis katakan kepada siapa ini Yohanes jangan menangis jadi dua puluh empat tua-tua itu sudah ada di mana sudah ada di surga pertanyaan dalam waktu fasal empat ini saya sudah sebutkan tadi pada waktu Yesus bangkit ya dia menaik ke surga tapi tidak berapa lama lagi dia ada di dunia dia masih mempertunjukkan dirinya kepada siapa kepada manusia tapi jangan lupa kalau kita baca story of redemption pada waktu Yesus bangkit masih ingat siapa yang menjama dia masih ingat datang di kubur itu menikah termasuknya Maria Magdalena dia sudah menangis teman-temannya sudah pergi dia masih tinggal sambil dia meratangi lalu dia mendengar suara suara siapa suara Yesus dia kenal itu adalah suara Yesus dan pada waktu dia kenal suara Yesus apa yang dia buat dia mau menjama Yesus tapi apa yang Yesus bilang jangan dulu karena aku harus pergi kepada kepada Bapak lalu pertanyaan pada waktu masih ingat siapa yang ragu-ragu Thomas Thomas ragu-ragu sebelum aku melihat aku tidak ada tidak bersalah lalu Tuhan mempertunjukkan dirinya kepada mereka kan lalu Tuhan melihatkan apa nih lubang ya kan sudah di jaman lho eh coba lihat bahkan dia makan bersama-sama dengan mereka ya kalau kita menyebutkan Thomas abri penganggap jadi pertanyaan apakah Yesus sudah naik ke surga eh coba baca story of inelusia pada saat itu dia segera naik ke surga langsung turun kemarin hebat sekali ada di situ ditulis saya juga karib karena dia pasti memperlihatkan dirinya selama berapa hari dia ada di bumi karena setelah dia berapa hari selesai dia mempertunjukkan dirinya selama cukup lama saudara-saudara lalu dia naik ke surga barulah rombongan yang bangkit dengan dia turun dengan dia naik kemana naik ke surga cari yang bangkit dengan Yesus itu tidak langsung naik ke surga saudara-saudara mereka masih bisa masih menunjukkan dirinya kepada kepada keluarga kepada orang di kota nanti pada waktu Yesus sudah selesai dia menunjukkan dirinya kepada murid-murid lalu kemudian dia itulah yang ditulis di dalam kisah masam berapa maka Yesus terangkat naik ke surga disaksikan oleh murid-murid dan dia berkata sebagaimana aku pergi ke surga demikian juga aku akan datang bersama-sama nah selama Yesus masih ada di dunia saudara-saudara dia sudah bangkit dia belum ke sana ada persiapan menyebut kedatangan Yesus di sana dari mana kita tahu wafi 4 ayat keempat itu adalah persiapan untuk menyebut Yesus yang disebut hero dan paklawan yang kita lakukan itu ditulis di dalam wafi 4 apa ditulis ada Yesus Yesus ada takta siapa di situ Yesus belum ada di situ kenapa Yesus ada di situ dia masih di dunia lalu di atas takta itu ada siapa 24 tua-tua ada serafin artinya 24 tua-tua itu sudah ada sebelum orang yang dibangkitkan itu dibawa kemana Yesus jadi pertanyaan apakah 24 tua-tua ini adalah orang yang dibangkitkan pada waktu Yesus bangkit bukan karena orang-orang itu sudah ada sebelum yang dibangkitkan yang dibawa ke surga 24 tua-tua sudah ada dalam wahi fasal 4 nanti dalam wahi fasal 5 siapa datang sudah ada di situ Yesus sudah disebut di situ pada waktu Yesus naik maka ada ayat disebut dari situ roh itu turun ke bumi itulah yang disebutkan pada waktu hari hari pentak kos hebat kan cerita ini menarik jadi kalau selama ini kita mempercayai walaupun itu pandangan kita dulu begitu tapi syarat coba lihat kita terpengaruh saudara-saudara dengan coba saudara kita buka bukuan wahi fasal 5 ayat 9 nah ayat 9 di dalam coba saudara punya King James ada King James version kenapa ada King James dia bahasa Inggris wahi fasalnya yang ke 5 ayat yang ke 9 ini yang menjadi alasan orang mengatakan bahwa 24 dua tua itu adalah manusia pakaian ini coba lihat pas inggris mana engkau yang telah menepus kami berarti kalau menepus kami siapa termasuk disini 24 24 22 engkau telah menepus kami laku pujian engkau telah menepus kami maka orang termasuk gereja kita awalnya mengambil ini dan mengatakan biaya engkau telah disepri dan engkau telah menepus kami berarti kami termasuk 24 22 tapi coba saudara lihat terjemahan terjemahan lain selain daripada King James Version jadi dengan saudara pikir bahwa King James Version itu tidak ada tidak ada salah terjemahan ada coba kita lihat terjemahan lain yang kemudian terjemahan lain itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia coba baca bahasa Indonesia ini benar dalam konteks sekarang ini benar sementara terjemahan King James Version terjemahan menambah agak sedikit dalam nah sudah menarik ya coba baca suatu nyanyian baru katanya engkau layak dan menggulungkan kitab itu dan membuka metera-meteranya karena engkau tadi sebenarnya coba lihat mas inggris coba tadi taruh mas inggris kita mau lihat bedanya mana operator tapi sudah sudah lihat tadi kasih bahasa indonesia layak kalau kita baca bahasa indonesia ini King James ya ambil yang King James banyak versi versi-versi yang lain berbeda dengan King James termasuk yang katolik punya terjemahannya betul sekali King James sangat keliru oke baca terus karena kau telah disembeli dari karena kamu versi engkau sudah disembeli dan dengan darahku kau telah mendelih mereka kalau ini engkau telah menepus kami tapi di dalam bahasa terjemahnya lain engkau telah redeem mereka bukan kami artinya yang menyebutkan itu juga termasuk engkau telah menepus mereka sementara dikit yang seletakan engkau sebab engkau telah mendekus kami maka orang berasumsi karena yang dicara 24 tua tua berarti 24 tua tua adalah termasuk manusia menarik tapi semua terjemahan banyak menerjemahkan yang terjemahkan oleh Indonesia betul ini Indonesia menerjemahkan dalam konteks ini sebab engkau telah mendekus mereka siapa itu mereka mereka itu adalah kelompok yang besar yang berpakaian kelompok yang besar yang diselamatkan nanti kita coba kita perhatikan ya dalam manuskrip releases ini kutipan manuskrip releases volume 12 halaman 296 dan 297 dia menyebutkan begini penglihatan yang telah diberikan kepada Yohanes memberikan kesan ke atas pikirannya nasib dari setiap bangsa telah berada dalam buku itu scroll itu buku itu gulungan kitab itu berisi nasib semua bangsa nasib dan pilihan pilihan mereka nanti saya jelaskan apa itu scroll itu tapi bukan sekarang panjang nanti berikut kan mesti datang lagi kalau sudah mau saya akan jelaskan apa itu scroll itu jelas sekali nah sekarang kita lihat one kalau di dalam ayat itu wahyu fasal 5 ayat 5 disebutkan salah satu dari tua-tua coba baca ya kan coba lalu berkatalah seorang dari tua-tua lalu berkatalah salah satu dari tua-tua itu nanya baiknya menjelaskan begini dia putih ayat itu dan dia katakan one of the strong angels jadi siapa itu menurut minum one of the strong angels kalau yang lain dia katakan adalah perwakilan dari dunia yang tidak berdosa tapi dalam kutipan ini dia bedakan itu dengan angels biasa tapi dia mengatakan the strong angels maik kaki nol strong strong angels oke sekarang mari kita lihat selamat menikmati